Intro Berbagai kisah misteri populer di tengah masyarakat di dunia Tak sedikit yang berkaitan dengan benda bermesin seperti kendaraan mobil Dari mobil-mobil yang diketahui telah banyak menelan korban jiwa ini Bahkan disebut-sebut membawa kutukan Yang diakini dapat membuat si pengguna lainnya tertipa musibah Atau bernasib sial hingga tewas Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 kisah mobil terkutuk Intro Diawali dengan kisah mobil milik pewaris tahta kerajaan Austria dan Hungaria Pangeran Franz Ferdinand Pada hari Minggu 28 Juni 1914 silam Ferdinand dan istrinya terbunuh dalam perjalanan dengan mobilnya ke Sarajevo Peristiwa tersebut ternyata memicu meletusnya Perang Dunia Pertama Namun saat itu tak seorang pun mengutuk mobil tersebut Hingga kemudian mobil maut itu dibeli oleh Jendral Oskar Popiorek Perwira Angkatan Darat Austria Sepertinya mobil itu memiliki kekuatan magis yang membawa sial bagi pemiliknya Beberapa minggu kemudian Sang Jendral menderita gangguan jiwa Akibat kekalahan telak dalam pertempuran di Poljevo dan meninggal sebagai orang yang tak waras Tak hanya sampai di situ Mobil terkutuk itu lalu jatuh ke tangan seorang kapten berkebangsaan Austria yang membelinya Sang kapten kemudian mengalami patah leher akibat menabrak pohon Dua orang petani tewas karena mobil tersebut hilang kendali Setelah perang berakhir mobil itu dibeli oleh Gubernur Yugoslavia Yang juga kemudian mengalami serangkaian kecelakaan fatal Yang menyebabkannya kehilangan tangan hanya dalam waktu 4 bulan Lalu mobil mewah itu dibeli oleh seorang dokter yang akhirnya juga tewas setelah mengalami tabrakan Dan pemilik terakhir mobil itu adalah seorang pengusaha bengkel Tibor Hirschfeld Yang bersama dengan keempat orang temannya tewas dalam sebuah kecelakaan Kini mobil terkutuk itu disimpan di Museum Wiener, Austria Selanjutnya adalah kutukan mobil James Dean Aktor ternama yang menjadi ikon di tahun 50-an ini Dikenang akibat kematian tragis yang dialaminya Yaitu kecelakaan dengan mobil Porsche miliknya pada 30 September 1955 Mobil Porsche jenis Spider tersebut dibeli saat pembuatan film Rebel Without a Cause Mobil tersebut kemudian dirancang ulang oleh George Barris Desainer Batmobile milik tokoh rekaan Batman Setelah kecelakaan yang merenggut nyawa James Barris membeli rongsokan Spider seharga 2 juta rupiah Saat membongkar mesin Spider Tiba-tiba mesin tersebut jatuh menimpa salah satu mekanik Hingga kedua kakinya patah Barris mulai mengalami insting aneh terhadap Spider Yang beberapa waktu kemudian menewaskan Dr. McHenry Yang memakai mesin Spider karena mobilnya menabrak pohon Peristiwa lebih aneh pun terjadi ketika seorang anak yang berusaha Untuk mencuri roda kemudi terpeleset Sehingga mengalami luka serius pada lengannya Anehnya lagi saat mobil terkutuk itu disimpan dalam garasi Tanpa sebab yang jelas garasi tersebut terbakar habis Dan saat pameran di Sacramento Mobil itu jatuh menimpa seorang anak muda hingga terluka parah Akhirnya pada tahun 1960 Secara misterius mobil James Dean ini lenyap tanpa diketahui keberadaannya Berikutnya adalah mobil balap Austin Healey Kecelakaan di arena balap terkadang memang tak bisa dihindari Seperti yang terjadi pada tahun 1955 Di sirkuit Le Mans, Perancis Dimana telah terjadi sebuah kecelakaan terburuk sepanjang sejarah Yang memakan korban tewas 84 nyawa Mobil Austin Healey yang dikendarai oleh Lance McLean Seorang pembalap berkebangsaan Inggris Bersenggolan dengan mobil yang dikendarai oleh pembalap asal Perancis Pierre Levy Akhirnya insiden mematikan ini pun tak bisa dihindarkan Mobil yang tak terkendali ini langsung menerjang barisan penonton di pinggir lintasan Dengan kecepatan 251 km per jam Usai tragedi mengerikan tersebut Mobil maut ini disita oleh otoritas Perancis untuk keperluan penyelidikan Selanjutnya Austin Healey yang diperbaiki di pabrik Warwick ini Digunakan lagi dalam kompetisi balap serupa di akhir tahun 1950-an Dan hampir memakan korban lagi Sehingga dipensiunkan pada era 60-an Kini setelah tersimpan selama 42 tahun di sebuah garasi di Inggris Mobil yang disebut sebagai mobil kutukan oleh sebagian orang itu terjual Pada tahun 2012 lalu dengan harga 17,4 miliar rupiah Berlanjut ke mobil Black Volga terkutuk Selama tahun 60-an dan 70-an banyak hal yang mengkhawatirkan bagi warga di bawah pemerintahan Soviet Termasuk dengan teror menakutkan dari mobil Black Volga yang tak pernah diketahui siapa pengemundinya Beberapa orang mengatakan bahkan yang berada di belakang kemudi adalah penyembah setan atau makhluk halus Mobil Black Volga merupakan mobil limusin Volga berwarna putih yang tak pernah diketahui datang dari mana Bahkan terkadang mobil ini menculik anak-anak dan membunuh siapa saja yang mendekatinya hanya dalam waktu 24 jam Mitos mobil Black Volga ini dengan cepat tersebar luas di seluruh wilayah Rusia, Belarus, Ukraina, Polandia, dan hingga Mongolia Meskipun tak ada bukti kuat untuk mendukung teror menakutkan dari mobil terkutuk ini Namun perlu dicatat bahwa Volga limusin ini merupakan mobil paling mahal yang tersedia untuk Soviet pada saat itu Kisah mobil terkutuk lainnya adalah mobil yang berjalan sendiri di wilayah Cape Town Afrika Selatan Sebuah keluarga di Cape Town Afrika Selatan kedatangan tamu dan terbangun di tengah malam Lantaran mendengar suara gesekan keras Ketika mereka bergegas keluar dan menemukan mobil jenis Renault milik tamu mereka melompat-lompat di halaman rumah Dan menabrak pagar kokoh hingga akhirnya mobil itu berhenti Awalnya mereka menduga ada yang ingin mencuri mobil tersebut Namun ketika didekati ternyata tak ada satu orang pun dibalik kemudi Tak ada yang rusak dari mobil tersebut dan mobil itu tetap dalam kondisi terkunci Serta jendela yang masih tertutup-butuh Namun kenyataannya mobil itu telah bergerak dengan sendirinya Ketika polisi tiba mereka tak mempercayai cerita tersebut Hingga akhirnya mobil itu menyala sendiri tepat di depan petugas Setelah melakukan penyelidikan Tak ada satu penjelasan logis pun yang dapat menjawab misteri mobil terkutuk tersebut Kisah mobil terkutuk selanjutnya adalah kisah mobil Volkswagen kuning yang misterius di Lebuh Raya, Jelapang, Malaysia Bermula dari sebuah kisah seorang istri yang telah membunuh suaminya dengan kejam Dan kemudian merampas mobil Volkswagen kuning milik suaminya Sang suami pun tewas dengan menyimpan rasa dendam untuk memiliki Volkswagen kuning tersebut seperti semula Konon makhluk halus Volkswagen kuning ini memang ada dan pernah dilihat orang Namun bukan penampakan sang suami malang yang terbunuh sang istri Melainkan makhluk supranatural lainnya Mobil Volkswagen terkutuk ini akan muncul secara tiba-tiba Dan akan mengganggu pengendara lain yang melalui jalur antara jalan Lebuh Raya, Jelapang, dan Bukit Meru Ia akan berada di hadapan secara mengejutkan hingga akhirnya menimbulkan kecelakaan yang tak jarang merenggut korban jiwa Sebagian orang yang pernah mengalami nasib naas di jalan tersebut mengaku telah diganggu oleh kemunculan mobil Volkswagen kuning tersebut Dan kisah mobil terkutuk yang terakhir adalah mobil Porsche 911 GT3 Penggemar serial TV dan film komedi Jackass mencoba menjual memorabilia dari bagian mobil Porsche 911 GT3 Milik seorang bintangnya yang tewas dalam kecelakaan tunggal Ryan Dunn Kecelakaan yang terjadi di daerah Pennsylvania, Amerika Serikat pada 20 Juni 2011 lalu ini Langsung menewaskan aktor tersebut bersama dengan seorang penumpang lainnya dalam mobil Korban memacu mobilnya dengan kecepatan 200 km per jam dalam keadaan mabuk Insiden itu meninggalkan bagian mobil yang berserakan di mana-mana Dan dikabarkan banyak orang yang memungutnya untuk dijadikan memorabilia Namun secara mengejutkan, seorang penggemarnya memaparkan ia sering dihantui dan banyak mengalami kejadian aneh Karena menyimpan bekas mobil kecelakaan tersebut di bawah tempat tidurnya Ia pun ingin menjualnya seharga sekitar 2,9 juta rupiah Namun mengingat kejadian mistis yang dapat mengakibatkan nasib sial Barang romsok dari kendaraan yang disebut sebagai mobil terkutuk itu tetap belum laku terjual Pemirsa itulah ketujuh kisah mobil terkutuk di dunia versi on the spot Mereka bukan hanya lihai berkamuflase Namun dengan kemampuan itu, hewan-hewan tersebut mampu menyerang bangsanya dengan tepat Taksikan aksi serangan hewan yang dapat berkamuflase sesaat lagi